Al-Qisma Al-Akhir Bagi yang paling terakhir Dari kitab Uzzul III adalah Penutupan Di dalam penutupan ini Muallif Pengarang menyebutkan Segala sesuatu yang berkaitan dengan Hari Akhiran Dan juga menyebutkan di dalam kitab ini Tentang wajibnya hijrah dari negara kafir Menuju kepada negara Islam Dan hijrah ini masih ada sampai hari kiamat Dan menyebutkan definisi dari Ibn Al-Qayyim Tentang makna tagut Tagut maknanya adalah berasal dari melampaui batas Melampaui batas Sebagian manusia menjadikan pohonan dan bebatuan Melampaui dari batasannya Mereka menyembah pohon dan batu Yang itu bukan haknya Melampaui batas dalam hak-hak para ulama Dengan menaati mereka Terhadap segala sesuatu yang merupakan kemasyiatan kepada Allah SWT Berarti dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai tagut Dan tagut sangat banyak sekali Tetapi puncaknya memiliki lima bagian Yang pertama adalah Iblis Yang kedua adalah seseorang yang disembah selain Allah Dengan keriduannya Jika seseorang merukuk kepada dia Sementara dia riduh terhadap perbuatan tersebut Maka dia adalah seorang tagut Yang ketiga adalah seseorang Yang menyeru manusia agar menyembahnya Seperti Fir'aun Yang keempat Yang menyangka bahwa dirinya mengetahui alam ghaib Seperti Yang mengatakan bahwa besok adalah hari kiamat Tahun ini adalah hari kiamat Besok Fulan meninggal Fulan besoknya juga Fulan meninggal Dan dia adalah berdua pendusta Yang kelima adalah Seseorang yang meyakini Bolehnya berhukum Dengan hukum selain Allah Yang meyakini bahwasannya Hukum selain Allah ini Tidak pantas diterapkan Jika dia meyakini dengan hatinya Bahwasannya hukum Allah ini tidak pantas diterapkan Atau meyakini bahwa Hukum selain Allah Adalah jauh lebih utama dari hukum Allah Maka dia telah terjatuh dalam kufur besar Nah Ada pun seseorang Yang berhukum kepada hukum Selain Allah Akan tetapi di dalam hatinya Dia merasa bersalah Dia merasa Dia merasa bersalah Dan dia meyakini bahwasannya Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Wajib dikedepankan Maka orang seperti ini Tidak terjatuh dalam kufur besar Akan tetapi Terjatuh ke dalam Kufur Atau kufur kecil Wajib bagi kita Semua seorang Muslim Untuk menghafalkan Yang ada di dalam buku Yang sangat berberkah ini Menghafalkan delil-delilnya Menghafalkan Pembagian-pembagiannya Tentang Tiga landasan utama ini Wallahu a'alam Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad Wa alihi wa sahbihi wa sallam Wa salallahu alaihi wa sallam Wa salallahu alaihi wa sallam Ala nabi na Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam